Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita berjumpa lagi pada matahari kuliah Sosiologi Komunikasi Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembahasan, mendiskusikan tentang proses komunikasi yang terjadi dalam masyarakat Seperti apa bentuk-bentuknya dan seperti apa, nanti akan kita bisa lihat mobil-modelnya Kembali kita sudah selesai membahas tentang proses dan intrasosial Proses dan struktur sosial yang ditutupnya memuat struktur perpisahan yang ada di masyarakat Sekaligus membahas tentang interaksi, konsep dasar, pengantar, definisi, dan berbagai bentuk interaksi sosial Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan membagi pembahasan proses komunikasi yang terjadi di masyarakat itu dalam beberapa sub-pembahasan Jadi, nanti akan kita lihat proses komunikasi yang terjadi di masyarakat Itu terdiri dari komunikasi langsung dan komunikasi masa Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang komunikasi masa Komunikasi langsung mungkin lebih enak atau lebih gampang, lebih mudah teman-teman untuk memahami Dan komunikasi masa ini memiliki lebih banyak bahasan, punya lebih banyak perspektif dan melibatkan banyak rangka konseptual Sehingga nanti di bagian terakhir, sebelum kita selesai, akan kita lihat bagaimana hubungan komunikasi masa ini dengan media masa Nanti akan kita berdelah lagi di pembahasan selanjutnya Ini kita baru pengantar dulu tentang komunikasi masa Akan kita lihat bagaimana di bagian akhir peran media masa terhadap komunikasi masa ini Bagaimana perannya sehingga masyarakat itu perilakunya bisa saja terpengaruh dari media masa yang telah berbentuk Yang telah dikonstruksikan, yang telah diciptakan untuk membentuk komunikasi masa Oke Kemudian kita mulai pembahasan tentang komunikasi langsung Mungkin teman-teman pada pembahasan kesempatan ini sudah pernah dibahas dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi Atau mata kuliah-mata kuliah lain Oke, jadi jika teman-teman sudah pernah membahas, saya jadi enak Karena ini sifatnya mereview ulang, mereview spek ulang Oke, kita mulai dari komunikasi langsung Komunikasi langsung itu sebuah komunikasi atau suatu interaksi Kemarin kita ingat ya, interaksi itu syaratnya ada dua Komunikasi ini sifatnya Komunikasi langsung ini sifatnya interaksi yang terjadi antara dua orang atau Antara dua kelompok Individu atau individu dengan individu Individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok Yang menggunakan atau yang dengan syarat harus bertatap muka Dan sifatnya harus interpersonal Oke, jadi gampangnya komunikasi langsung itu secara harfiah Konsep dasarnya adalah dia punya definisi komunikasi langsung itu ketika ada orang berkomunikasi langsung dengan orang Secara langsung, tetap muka dan sifatnya interpersonal Terdiri dari dua jenis komunikasi Ada komunikasi individu Oke, yang pertama Ada komunikasi kelompok Komunikasi individu Enggak usah saya jelaskan ya Jelas itu antara individu Komunikasi individu itu Selain maknanya adalah Interaksi komunikasi langsung antara dua orang Itu juga terpengaruh dari kelompoknya Termasuk di dalamnya ada konten komunikasinya Maksudnya gini Kelompok yang melatar belakangnya saya ke tegrik Saya lagi ngomong dengan teman saya Misalkan ya Maka apa yang saya omongkan Apa yang saya komunikasikan Itu terpengaruh dari kelompok yang saya miliki Keluarga Kelompok profesi Kelompok kelas sosial misalkan Yang itu semuanya punya kultur Yang itu semuanya punya kepentingan Yang itu semuanya punya kebiasaan Oke ya Jadi dibahami ya Jadi Pada aplikasinya Pada implikasinya Nanti Bahwa komunikasi antara individu yang disampaikan Misalkan kita lihat dari secara fas sosial Fas sosial antara Apa ya Karyawan swasta Dengan Kojek online Misalkan Nah Karyawan swasta punya kultur Karyawan perusahaan Kojek punya kultur bersama Driver Maka ketika mereka bertemu Berkomunikasi secara langsung Itu terpengaruh dari kelompok masing-masing Dan itu juga berpengaruh terhadap Konten atau isi Dari komunikasi itu Itu saya katakan Kemudian yang kedua Komunikasi Berbentuk komunikasi kelompok Nah Konten dalam komunikasi kelompok ini Dipengaruhi semua hal yang ada dalam kelompok Jadi Semua substansi kultural Berproses Dan dapat menentukan Proses komunikasi Jadi Ketika ada Misalkan Lembaga ekonomi koperasi Dengan lembaga Ekonomi perbankan Sedang mengadakan Komunikasi Kelompok Nah Komunikasi Antara Lembaga keuangan Sama-sama Lembaga keuangan Yang koperasi dengan perbankan Ini Dipengaruhi banyak hal Yang di dalamnya Di dalam lembaga ini Dalam kelompok ini Punya Dinamika itu sendiri Dari kepentingannya Dari kulturnya Dari Kebiasaannya Dari Tujuannya Matar belakangnya Sejarahnya Dan seterusnya Itu akan berpengaruh Dari Berpengaruh terhadap Gaya komunikasi Dan Pada komunikasi Oke Dalam komunikasi kelompok Itu Dipahami sebagai Proses sistematis Yang membentuk Konstruksi Dan proses komunikasi Dalam kelompok Jadi Komunikasi kelompok ini Sebuah proses yang Panjang Sebuah proses yang Memiliki beberapa Beberapa Hal Yang membentuk Sistem Konstruksi Yang membentuk sistem Yang diciptakan Yang Proses itu Terjadi dalam kelompok Oke Dalam komunikasi kelompok Diperlukan Pemahaman tentang budaya Apa ya Kelompok Bermain Atau kelompok Belajar Dengan Kelompok Geng motor Misalkan Teman-teman Misalkan Itu Ada proses Bagaimana Pemahaman kultur Bahwa ini adalah Teman Atau kelompok Belajar Yang sedang Berkomunikasi dengan Kelompok Geng motor Misalkan Ternyata mereka Punya kultur Yang berbeda Sehingga Ada proses Pemahaman Atau proses Penyeimbangan Frekuensi Kebudayaan Dalam Komunikasi komunikasi itu Oke Nah Dua hal Kelompok Komunikasi kelompok Dan komunikasi Di video ini Merupakan Komunikasi langsung Yang punya serat Yaitu Bertemu langsung Dan Dipengaruhi oleh Emosi Nah Emosi itu Jangan harus marah Dari hal ini ya Emosi itu Perluapan Kejiwaan Nah Media masa Sebagai Sebuah Substansi Dalam komunikasi Atau sebuah Alat Tools Sebuah tools Dalam komunikasi itu Mempengaruhi pendapat Masyarakat Lewat publikasi Jadi ketika ada Komunikasi langsung Itu kan banyak Orang-orang Yang diturunkan Secara publikasi Mempengaruhi pendapatan Komunikasi Ketika terjadi Masalah Mereka diberikan tugas Untuk menjaga masalah itu Sehingga Media masa ini Mengemasnya Menjadi sebuah citra Menjadi sebuah cerita Menjadi sebuah Berita Misalkan Ini Masyarakat Bisa terpengaruh Atas Pemberitaan Atau informasi Yang dibuat itu Oke Nah Konsep bertemu langsung Ini Sekarang Tidak Menjadi Serat yang mutlak Harus ada Karena apa? Karena Perkembangan teknologi informasi Perkembangan teknologi informatika Oke Jadi Tidak lagi Orang itu Harus bertetapkan langsung Tapi Posisi itu Digantikan Bergeser menjadi Relasi Antar Pribadi Jadi Bukan sebuah Apa istilahnya? Bukan sebuah keharusan Dalam komunikasi Orang itu harus Beratakan Yang penting Ada komunikasi Dua arah Ketika itu kita Berjalan komunikasi langsung Nah Itu yang terutama Komunikasi langsung Kemudian Yang berikutnya adalah Komunikasi Masa Ini Konsepnya Konsep dasarnya adalah Kebalikan dari komunikasi Masa Kebalikan dari komunikasi Langsung Karena ini terjadi Secara langsung Selas ya Karena ini Sifatnya Kadang-kadang Tidak mendapatkan Kumpan balik Atau feedback Yang secara langsung Oke Dalam komunikasi Masa Unsur yang paling penting Itu adalah Komunikator Atau Pemberi pesan Media masa Sebagai toolnya Toolsnya Informasi yang Mau diberikan Gatekeeper Gatekeeper ini Nanti Dibahamnya Sebagai Apa ya Pegawai Tugas Editor Journalist Siapapun itu Yang bertugas Dalam media Yang itu Memilih Informasi Untuk yang Yang bisa disampaikan Ke publik Publik Atau audience Kemudian Kemudian Kembaliknya Nah Pengertian Dari masing-masing Itu adalah Komunikator ini Merupakan Pihak yang Menggunakan Media masa Ketika Menyebarkan Informasi Jadi Dia adalah Sosok yang Terlihat Di muka publik Entah itu Host Entah itu Anchor Pembawa acara Pembawa berita Dan lain sebagainya Ini disebut sebagai Komunikator dalam Komunikasi Masa Oke Ini Pihak yang Menggunakan Media masa itu Untuk Menyampaikan Sebuah informasi Atau berita Kemudian Media masa Media masa ini Dibahami sebagai Tools atau Media Komunikasi Yang Menyebarkan Informasi Jadi Media ini Dibunakan Komunikator Untuk Menyebarkan Berita atau Informasi Secara masif Secara masal Kemudian Informasinya Apa itu Informasi Masa Informasi Dengan Tujuan Masyarakat Yang Masalah Jelas Gatekeeper Tadi saya Sudah Sampaikan Merupakan Petugas Dalam Media Publik Atau Halayak Ini Teman-teman Saya Yakin Ini Dasar banget Sudah Dipelajari Di Masa Kuriah Penantaran Komunikasi Itu adalah Masa yang Menerima Informasi Nah Kemudian Atau Feedback Ini Dibahami Sebagai Sesuatu Yang Dianggap Masih Terlalu Tidak Publik Kelompok Yang Sangat Besar Dalam Jumlah Yang Sangat Besar Dan Dalam Kelompok Itu Masa Itu Semua Individu Tidak Pernah Saling Mengenal Satu sama Lain Jadi Misalkan Ada Informasi Informasi Itu Sifatnya Komunikasi Masa Atau Sifatnya Informasi Di Media Masa Kita Sebagai Audien Tidak Mengenal Misalkan Berita Misalkan Lagi Ada Diskusi Mata Najwa Maka Saya Yang Berada Di Sala Tiga Tidak Tahu Siapa Saja Yang Menonton Dan Berapa Jumlahnya Dan Siapa Yang Menonton Itu Saya Suga Makan Tahu Oke Yang Kedua Adalah Konsep Masa Ini Dibahami Sebagai Undifferentated Masa Itu Tidak Bisa Dibedakan Misal Pendengar Radio Pada Jam 6 Sore Sampai Jam 7 Sore 7 Semalam Jadi Kita Tidak Bisa Membedakan Mana Pendengar Radio Pada Jam Itu Siapa Saja Orang Orang Tidak Diketahui Maksudnya Itu Kemudian Ada Negative Image Yang Ini Sekali Muncul Bagi Anggota Masa Dalam Komunikasi Masa Itu Memiliki Pandangan Negatif Pada Informasi Bagi Masa Kita Tahu Misalkan Ada Pemberitaan Yang Kurang Seimbang Misalkan Dari Pemerintah Dari Pihak Lain Yang Kadang-kadang Membuat Audiens Atau Publik Ini Merasa Merakukan Informasi Itu Oke Nah Yang Keempat Efek Dari Masa Yang Sangat Besar Ini Adalah Cenderung Seluruh Diorganisir Jadi Dapatnya Subjektif Tafsirnya Tidak Objektif Tafsir Terhadap Pemberitaan Itu Kadang-kadang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dienginkan Oleh Si Buat Beritaan Jadi Tidak Mudah Untuk Diorganisir Yang Terakhir Konsep Masa Konsepnya Adalah Masa Ini Punya Konsep Refleksi Kehidupan Sosial Yang Secara Luas Artinya Ini Merupakan Sebuah Bentuk Ruang Abstraksi Kalau Kita Bentuk Bentuk Yang Abstraks Ini Adalah Refleksi Dari Kehidupan Sosial Itu Ternyata Tidak Sebagian Tapi Konsepnya Sangat Global Dan Sangat Komprehensif Oke Konsep Yang Konsep Yang kedua Komunikasi Masa Adalah Proses Komunikasi Masa Itu Sendiri Prosesnya Itu Merupakan Bentuk Distribusi Dan Penerimaan Informasi Dalam Skala Besar Di Proses Secara Singkatnya Mungkin Kita Bisa Gambarkan Ada Informasi Yang Sudah Diolah Yang Sudah Di Dipilih Kemudian Didistribusikan Oke Dalam Skala Yang Besar Maka Di Sini Nanti Kita Di Bagian Setelah Ini Ada Media Masa Menggunakan Media Untuk Menyampaikan Itu Oke Karena Yang Namanya Masa Ini Artinya Luas Artinya Besar Banyak Nah Dilakukan Dengan Satu Arah Oke Tadi Yang Kita Sampaikan Umum Baliknya Bercepatan Batas Tidak Seperti Komunikasi Langsung Sehingga Dalam Komunikasi Masa Yang Paling Mendominasi Itu Adalah Komunikator Bukan Publik Atau Audience Yang Kedua Yang Ketiga Proeks Komunikasi Masa Itu Terjadi Berlangsung Secara Asimetris Tanpa Ikatan Emosional Jadi Hanya Sementara Hanya Datar Gitu Ya Kalau Kita Lihat Berita Misalkan Itu Kita Tidak Kadang-kadang Hampir Selalu Tidak Terbawa Kejiwaannya Emosinya Beda Kalau Kita Misalkan Dengan Komunikasi Masa Dengan Teman Kita 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 Sudah Itu Ada Rasa Emosi Ada Rasa Ikatan Kultural Ikatan Sosial Yang Bentuk Emosi Itu Misalkan Kemudian Yang Keempat Provisi komunikasi Masa Itu Sudah Berlangsung Secara Impersonal Artinya Non Individual Non Pribadi Dan Tanpa Nama Karena Tidak Si Komunikator Pemberi Informasi Itu Yang Memberi Informasi Kepada Publik Itu Sifatnya Informasi Luas Informasi Yang Besar Oke Sehingga Sulit Mengidentifikasi Siapa Penggerak Dalam Gerakan Masa Itu Gerakan Komunikasi Masa Maksudnya Jadi Siapa Aktor Utamanya Kita Sulit Untuk Mengidentifikasi Itu Nah Proses Komunikasi Masa Ini Berdasarkan Hubungan Market Melakukan Penyiaran Karena Kebutuhan Masyarakat Jadi Misalkan Ketika Masyarakat Sedang Butuh Sekarang Informasi Tentang Covid Atau Vaksin Vaksin Covid 19 Nah Media Masa Melihat Itu Sebagai Kebutuhan Yang Menjadi Market Sehingga Informasi Itu Menjadi Banyak Dicari Oleh Orang Ketika Itu Muncul Akhirnya Dilihat Oleh Orang Dilihat Oleh Banyak Orang Maka Penentuannya Adalah Berdasarkan Jumlah Penonton Yang Sering Kita Sebut Sebagai Rating Semakin Sedikit Penonton Rating Turun Semakin Banyak Penonton Rating Naik Makanya Kalau Kita Kontekskan Melayor Media Youtube Itu Semakin Banyak Penonton Semakin Banyak Penghasilan Dianggap Sukses Ketika Menayangkan Sebuah Video Ketika Penonton Sedikit Dianggap Tidak Sukses Menyampaikan Informasi Atau Video Tertentu Dalam Komunikasi Masa Selanjutnya Kita Kenal Konsep Audience Atau Masa Nah Dalam Komunikasi Masa Itu Audience Terdiri Dari Jumlah Jumlah Yang Sangat Besar Seperti Yang Kita Sebutkan Tadi Tidak Ada Angkap Pasti Tentang Membaca Berdengar Pemirsa Yang Jelas Besar Saja Gitu Ya Meskipun Ada Survei-survei Saya Lupa Namanya Biasanya Survei Nelson Satu-satunya Satu-satunya Lembaga Yang Survei Rating Di TV Itu Namanya Nelson Nah Itu pun Lewat Sample Dia Tidak Memberikan Angka Yang Sangat Detail Dan Sangat Pasti Oke Bersifat Tersebar Dimanapun Dan Tidak Mengelompok Dia Tidak Mengenal Batas Place Atau Tempat Sifatnya Pokoknya Masif Dan Besar Kemudian Sifat Audiense Atau Masa Semantinya Itu Awalnya Mereka Tidak Interaktif Namun Sekarang Berubah Kondisi Masa Hari ini Bisa Berinteraksi Atau Tidak Dengan Media Masa Jadi Masa Itu Punya Pilihan Bisa Berinteraksi Atau Tidak Berinteraksi Dengan Media Masa Itu Maksudnya Gini Media Masa Itu Misalkan Kita Anggap Sebagai Televisi Oke Televisi Itu Sebelumnya Tidak Memberikan Kesempatan Pada Audiense Untuk Berinteraksi Tapi Sekarang Bisa Dengan Terhukum Interaktif Dengan Kuis Kuis Audiense Masa Akhirnya Ada Kemungkinan Untuk Berinteraksi Dalam Komunikasi Masa Karena Kemudian Teknologi Oke Ini Yang Berikutnya Masa Itu Perdi Dari Masyarakat Yang Sangat Heterogen Heterogen Artinya Tidak Hanya Pada Satu Jenis Masyarakat Kelas Sosialnya Gendernya Etisnya Agamanya Jabatannya Dan Lain Sebagainya Itu Masa Yang sangat Diterogen Dalam Komunikasi Masa Oke Yang Terakhir Tidak Terogar Sejiri Dan Sejiri Tidak Terogar Sejiri Proses Dalam Komunikasi Masa Selanjutnya Itu Ada Konsep Tentang Kultur Masa Kultur Dari Masa Itu Sendiri Apa Budaya Masa Yang pertama Adalah Non Tradisional Karena Sifat Media Masa Ini Adalah Budaya Pop Popular Culture Pada Awalnya Media Masa Ini Mengemas Atau Mempackaging Atau Membuat Citra Dari Beberapa Budaya Yang Itu Adalah Wujud Budaya Pop Budaya Pop Yang Itu Bukan Budaya Dilohong Tentang Kraton Tentang Unggah Ungguh Tentang Kesopanan Tentang Kesemian Lokal Oke Jadi Sifatnya Populer Populer Culture Kemudian Budaya Masa Itu Punya Konsep Sifatnya Luas Artinya Egaliter Tidak Mengerucut Pada Tingkat Elik Nanti Kita Kalau Belajar Budaya Pop Itu Budaya Pop Ini Adalah Salah Bentuk Perlawanan Terhadap Kekuasaan Artinya Budaya Remeh Temeh Bukan Budaya Yang Dimiliki Penguasa Kalau Dalam Zaman Dulu Kraton Kalau Dijawakan Kraton Bagaimana Ada Pak Pak Senitari Pak 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 Adat Itu Dilawan Dengan Cara Memunculkan Budaya Pop Yang Semakin Egaliter Tanpa Mengenal Kelas Nah Ketika Ada Elit Dalam Masa Itu Termasuk Dalam Kelompok Masa Itu Sendiri Jadi Karena Masa Sifatnya Hidrogen Dan Egaliter Tidak Ada Pengelompokan Elit Itu Sendiri Tapi Dalam Budaya Masa Elit Kelas Sosial Tinggi Kelas Sosial Atas Itu Masuk Dalam Masa Juga Kemudian Dalam Budaya Masa Itu Memproduksi Produk Masa Misalkan Gini Berita Kositif Atau Infotainment Adalah Produk Berita Untuk Masyarakat Luas Dan Dapat Menjadi Hiburan Jadi Infotainment Ini Merupakan Hasil Produksi Masa Hasil Produk Masa Karena Kebutuhan Tadi Sehingga Ketika Menjadi Hiburan Masyarakat Karena Kebutuhan Masyarakat Tentang Pengetahuan Mengenai Seseorang Artis Kemudian Yang berikutnya Dalam Budaya Masa Itu Berhubungan Dengan Budaya Wakular Seperti Harus Populer Kalau Mau Jadi Budaya Masa Sehingga Ketika Budaya Tradisional Mau Masuk Kemedia Masa Ketika Budaya Tradisional Ingin Masuk Dalam Budaya Komunikasi Masa Itu Bisa Populer Jika Menjadi Budaya Masa Menaya Maksud Gini Ketika Ada Budaya Tradisional Dan Budaya Modern Misalkan Budaya Pop Jadi Kalau Mau Masuk Menjadi Budaya Masa Itu Dia Harus Populer Harus Populer Kalau Mau Menjadi Budaya Masa Dan Budaya Masa Masa Masuk Menjadi Komunikasi Masa Yang Ini Disampaikan Oleh Media Masa Paham Ya Jadi Ketika Ada Budaya Adiluhung Yang Misalkan Terpunggu Dalam Raton Jawa Maka Budaya Tarjawa Ini Bisa Menjadi Budaya Populer Jika Menjadi Budaya Masa Artinya Akan Menjadi Populer Ketika Dia Masuk Dalam Komunikasi Masa Yang Disampaikan Lewat Media Masa Paham Ya Dahulu Misalkan Bahwa Kesemian Itu Sangat Pak Paham Harus Itu Adalah Harus Melewati Ritual Ritual Tentu Tari Tari Itu Tidak Boleh Sembarangan Siapa Menari Acara Apa Itu Tapi Sekarang Banyak Tari Tradisional Yang Masuk Ke Televisi Disaksikan Oleh Banyak Orang Dan Itu Akhirnya Melanggar Pak Paham Sudah Ditentukan Sehingga Dia Menjadi Budaya Populer Oke Nah Budaya Masa Ini Juga Diproduksi Dengan Bia Yang Sangat Besar Dan Eksklusif Jadi Terkesan Hanya Untuk Kelas Tentu Tapi Faktanya Pasar Media Masa Adalah Berbuka Tidak Eksklusif Oke Kemudian Komunikasi Masa Itu Punya Fungsi Ada Beberapa Fungsi Fungsi Pengawasan Yang Pertama Yaitu Tentang Peringatan Dan Kontrol Sosial Berupa Preventif Yaitu Pencegahan Dan Persuasif Yaitu Reward Management Jadi Bisa Mengawasi Perilaku Masyarakat Yang Tidak Sesuai Norma Maka Akan Dilakukan Pencegahan Atau Diberikan Management Itu Juga Ketika Ada Sesuatu Yang Diangkat Misalkan Tentang Prestasi Seorang Itu Bisa Juga Memberikan Reward Itu Masih Dalam Fungsi Pengawasan Kemudian Fungsi Social Learning Ini Tentang Pendidikan Sosial Atau Pembelajaran Sosial Maka Ada Misalkan Iblan Layar Masyarakat Ada Siraman Rohani Dan Seterusnya Maka Dalam Media Masa Dalam Kommunikasi Masa Itu Bisa Memberikan Pengetahuan Terhadap Masyarakat Untuk Melengkapi Kekurangan Fungsi Bidu Masyarakat Jadi Yang Dalam Pendidikan Formal Itu Terkadang Disa Disampaikan Atau Ada yang Kurang Maka Media Atau Komunikasi Masa Ini Masuk Menjadi Sebuah Fungsi Untuk Komunikan Sosial Sosial Kemudian Fungsi Transformasi Budaya Nah Komunikasi Masa Ini Menjadi Bagian Dalam Transformasi Budaya Komunikasi Masa Berperan Dalam Perkembangan Teknologi Maksudnya Gini Ada Peran Dalam Komunikasi Masa Televisi Misalkan Dengan Tentang Masama Ada Banyak Banyak Iklan Tentang Kecantikan Misalkan Kosmetik Sehingga Orang Itu Sekarang Menjadi Perempuan Atau Bahkan Laki-laki Sekarang Punya Kosmetik Kosmetik Sendiri Punya Budaya Bahwa Mata Hidung Alis Itu Punya Sebuah Benda Untuk Mempercantiknya Oke Itu salah satu Bentuk Transformasi Budaya Yang Dampaknya Yang Diatar Belakangi Oleh Peran Komunikasi Masa Lewat Iklan Kecantikan Oke Kemudian Fungsi Penyampaian Informasi Ini Fungsi Yang jelas Yang Dilakukan Oleh Komunikasi Masa Karena Memberikan Informasi Pada Publik Meskipun Sudah Jelas Ini Karena Orang-orang Ya Meskipun Sekarang Tidak Ke Televisi Komunikasi Masa Itu Sekarang Berubah Tidak Di Televisi Tapi Ke Youtube Sekarang Kalau Kita Visual Itu Jelas Kita Ya Meskipun Tidak Semuanya Tapi Berapa Orang Atau Kelompok Memanfaatkan Komunikasi Masa Dalam Itu Menjadi Hiburan Selanjutnya Komunikasi Masa Itu Bagaimana Menjadi Sebuah Sistem Sosial Ini Sudah Dibahas Dalam Sosiologi Sosial Itu Punya Pengertian Sistem Itu Adalah Kumpulan Komponen 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 Konsepnya Dia Ekulibrium Akan Selalu Menuju Pada Keseimbangan Sehingga Sistem Itu Sebuah Apa Ya Kumpulan Beberapa Komponen Yang Menginginkan Kondisi Yang Seimbang Yang Teratur Yang Terutip Nah Dalam Pengertian Ini Komunikasi Masa Itu Punya Komponen Komponen Dalam Komponen Komponen Yang Dimiliki Sehingga Itu Disebut Sistem Sosial Komponen Yang Pertama Adalah Nolah Sumber Ini Bida Dengan Komunikator Nolah Sumber Ini Seorang Atau Kelompok Yang Memberikan Informasi Tentang Sesuatu Misalkan Informasi Tentang Import Ras Sumbernya Adalah Dari Kementerian Perdagangan Atau Kementerian Pertanian Misalkan Itu Yang Kedua Adalah Publik Yang Mengkonsumsi Medium Komponen Yang Ketiga Adalah Media Masa Itu Bisa Dalam Bentuk Organisasi Dalam Media Masa Itu Bisa Dalam Bentuk SDM Kepulasi Kebijakan Ideologi Tujuan Dan Seterusnya Komponen Yang Berikutnya Dalam Komunikator Masa Yang Sehingga Sebagai Sistem Sosial Itu Adalah Aturan Norma Dan Kode Etik Yang Mengatur Seluruh Stakeholder Yang Menjalankan Kemudian Masa Yang Kelima Adalah Pendukung Atau Institusi Yang Tumbuh Memberikan Kontribusi Terhadap Komunikasi Masa Yang Keenam Adalah Pia Yang Berkuasa Mengendalikan Komunikasi Masa Itu Jelas Ini Yang Punya Media Yang Punya Model Besar Sehingga Dia Bisa Mengendalikan Bisa Berkuasa Bisa Berwenang Untuk Memberikan Apa Saja Informasi Yang Diberikan Dalam Komunikasi Masa Kemudian Yang Terakhir Itu Komponen Penuh Yang Lain Misalkan Perusahaan Teknologi Informatika Kondisi Sosial Kondisi Politik Kondisi Ekonomi Konflik Sosial Dan Terusnya Ketujuh Unsur Ini Adalah Komponen Dalam Komunikasi Masa Sebagai Sistem Sosial Itu Nah Bagaimana Kemudian Kita Bisa Memkontekskan Media Masa Dengan Komunikasi Masa Ini Apa Yang Bisa Diberbuat Oleh Media Masa Sehingga Terciptalah Sebuah Komunikasi Masa Ada Tiga Yang Perlu Kita Sorot Yang Berterima Institusi Pencerahan Media Bahasa Ini Hampir Dengan Social Learning Ini Dianggap Dianggap Sebagai Media Masa Ini Punya Peran Sebagai Media Edukatif Untuk Meningkatkan Kemampuan Bermikir Masyarakat Kemampuan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Sesuatu Terhadap Informasi Misalkan Yang Kedua Media Masa Ini Punya Peran Memberikan Informasi Atau Media Informasi Jelas Ini Peran Utamanya Ya Menjadi Informasi Masyarakat Terbukaan Informasi Informasi Masyarakat Dengan Informasi Itu Masyarakat Bisa Menjadi Bagian Masyarakat Yang Global Karena Masyarakat Yang Global Itu Salah Fokus Dia Mengetahui Informasi Atau Pengetahuan Atau Berita Yang Itu Menjadi Konsumsi Masyarakat Global Ketika Seorang Sudah Masuk Atau Mengetahui Tentang Itu Maka Dia Dianggap Sebagai Bagian Dari Masyarakat Global Kemudian Yang Terakhir Itu Peran Media Masyarakat Berkaitan Dengan Hiburan Dan Sistem Budaya Media Itu Sebagai Institusi Kultural Bahkan Dia Menjadi Katalisator Perkembangan Kebudayaan Jadi Satu Indikatornya Tentu Katalisatornya Untuk Budaya Dianggap Semakin Berkembang Untuk Meningkatkan Itu Juga Dibutuhkan Media Masyarakat Juga Dibutuhkan Media Masya Dalam Hal ini Media Masya Juga Berperan Mendorong Agar Perkembangan Budaya Itu Bermanfaat Bagi Masyarakat Artinya Ada Suatu Yang Dikendalikan Ada Suatu Informasi Yang Di Arahkan Yang Dimininkan Yang Dimanfaatkan Untuk Membuat Kondisi Masyarakat Tertentu Membuat Kondisi Masyarakat Menjadi Seperti Yang Dilinginkan Pertanyaannya Adalah Manfaat Ini Bermanfaat Untuk Siapa Bermanfaat Untuk Media Masya Atau Bermanfaat Untuk Kita Silahkan Jawab Teman-teman Tentu Terima kasih Untuk Hari ini Terima kasih Sudah Menaksikan Semoga Ini Bermanfaat Sorry Kalau saya cepat Sengaja Saya cepat Biar Tidak Terlalu Lama Ber-Youtuber Terus belajar Semangat Di sebuah pandemi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih